Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar Jumpa lagi dengan saya Haris Punitur Di kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan Cara membuat meja akwarium Yang oke banget Simpel dan minimalis Inilah kayu yang sudah saya potong Dan dilapisi dengan dekosit Kayu digunakan adalah Sejenis kayu blockboard Inilah kayunya Dan juga Kayu jatilanda Kayu jatilanda ini Nanti untuk dudukan Akwariumnya Supaya tahanan Lebih kuat Untuk akwarium Berukuran panjang 1,20 m Lebar 50 Tinggi 60 Dan untuk meja akwarium Yang akan saya buat nanti Ukurannya lebih besar Panjang Panjang 1,90 m Lebar 50 Tinggi 85 Mau tahu Gimana cara Pembuatannya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Inilah bagian kayu Yang sudah dibentuk Untuk bagian dudukan bawah Dengan ukuran panjang 1,90 m Lebar 48 cm Ini untuk dudukan bawah Menggunakan kayu jatilanda Kenapa harus pakai Kayu jatilanda Agar lebih kokoh Dan kuat Untuk akwariumnya Ini untuk penyanggah Bagian kanan Dengan ukuran 8,3 cm Dengan ketebalan 8 cm Ini celah Untuk bagian Samungan dudukan bawah Dengan ukuran 12 cm Lalu dipasang Penyanggah kanan Dengan dudukan bawah Untuk penguatnya Diberi sekrup Ukuran 3 cm Lanjut Di bagian sisi Berikutnya Dengan ukuran Yang sama Jangan lupa Diberi sekrup Lagi Dengan ukuran 3 cm Selanjutnya Proses pembuatan Bagian atas Akwarium Dengan ukuran 1,90 m Ini lapisan Lelis Tahanan pintu Dengan ukuran 1,78 m Lanjut Pemasangan Bagian atasnya Dengan menggunakan Sekrup Ukuran 5 cm Ini untuk Bagian penyanggah Tengah Dengan ukuran 72 cm Hebar 48 cm Untuk Pemasangan Sekat Bagian Tengahnya Jangan lupa Dikasih Sekrup Bagian atasnya Inilah Hasilnya Yang sudah Dibentuk Dan sudah Dilapisi Dengan Dekosit Selanjutnya Diberi lelis Dengan Ketebalan 6 cm Sekarang Sekarang Kita lanjut Ke bagian atas Dengan ukuran 1,95 m Lebar 51 Di sini Di sini Akan dibuat Dua rak Kanan Dengan ukuran 36 x 51 Dan yang kiri pun Dengan ukuran Yang sama 36 x 51 Ini dia Proses Pembuatannya Yang akan Dibutuhkan Dua laci Ukuran Yang sama Dibutuhkan Dibam Dibuat 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 Sekarang kita lanjut pembuatan daun pintu Ini contoh dekosit yang akan dilem Dilanjutkan dengan pemberian elem pada kayunya Harus merata ya untuk pengelemannya Lalu tunggu beberapa saat sampai mengering ya Lalu tempel dengan dekosit yang dilem tadi Setelah dipasang bagian kayunya Lalu dirapikan dan digosok sampai merata Pakai bahan atrilik Bagian pinggir-pinggirnya hanya memerlukan bahan Untuk menggosok dan merapikannya Untuk pemotongan dekosit Saya membutuhkan pisau serut Lanjut pemasangan ensel sendok Lalu pasang dengan pintu-pintunya Saatnya kita setel dua rak kanan dan kiri Yang di atas meja akwarium Ini adalah Setropom untuk dudukan kaca akwarium Ini variasi elis Agar tidak terlihat Sambungan kacanya nanti Kita pastikan Untuk ukuran kacanya nanti Benar-benar pas Yaitu Panjang 1,22m Lebar 51m Ini adalah Kanopi Untuk bagian atas Tutup akwarium Untuk ukuran Disamakan dengan ukuran Akwarium Atau dilebihkan 1 cm Ini adalah Bagian untuk Sirkulasi air Dengan panjang 1,22m Lebar 28m Disini Ada 4 bagian Ini Untuk Sirkulasi air Pembuangan air Atau Penyaring Disini Adalah Bagian Buka pintu Untuk Mengeluarkan Udara Inilah Hasil Dari Bagian Bagian Yang Sudah Disetel Yuk Kita Lihat Hasil Akhirnya Alhamdulillah Sudah Selesai Berikut Adalah Hasil Akhirnya Semoga Bermanfaat Dan Dapat Menginspirasi Jika Kalian Suka Dengan Channel Haris Funitur Ini Jangan Lupa Like Share Subscribe Dan Jangan Lupa Aktifkan Tanda Lonceng Untuk Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Haris Funitur Selanjutnya Selamat Mencoba Dan Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Tata Dan